Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Baca Bagaimana kabarnya peserta diri di Baca hari ini? Bapak Guru doakan semoga semuanya dalam lindungan Allah SWT Amin, Ya Rabbul Alamin Bagaimana persiapan belajarnya hari ini peserta diri di Baca? Bagaimana dengan perlengkapan belajarnya? Apakah sudah disiapkan? Jika sudah, Bapak Guru berharap agar peserta diri di Baca dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik Saya, Bapak Supradi, akan menghantarkan pembelajaran hari ini dengan mata pelajaran matematika Dengan materi perkalian pecahan desimal dengan persen Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke materi pembelajaran Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT agar pelajaran kita pada hari ini diri doahi oleh Allah SWT Amin, Ya Rabbul Alamin Doanya akan dipimpin oleh temannya berikut ini Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa bersama-sama Doa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah, setelah berdoa dengan musuh, Bapak Guru akan memaparkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini Yaitu, setelah peserta diri di Maca memperhatikan contoh yang Bapak Guru tampilkan Peserta diri Maca dapat mengalihkan pecahan desimal dengan persen dengan tepat Baiklah, peserta diri Maca, langsung saja kita masuk pada materi perkalian pecahan desimal dengan persen Bapak Guru akan tampilkan dua contoh Jadi contoh pertama, 0,5 dikali 7% sama dengan titik-titik Mari kita sama-sama menjawab soal tersebut Langkah pertama, peserta diri Maca terlebih dahulu harus mengubah pecahan desimal dan persen ke dalam bentuk pecahan biasa 0,5 dikali 7% sama dengan 0,5 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 5 per 10 Mengapa 5 per 10? Karena penyebutnya menjadi 10 karena satu angka di belakang koma Kemudian dikali 7% berubah menjadi 7 per 100 Nah, setelah berubah menjadi bentuk pecahan biasa Langkah kedua adalah Kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut Yaitu 5 dikali 7 per 10 kali 100 Nah, peserta diri Maca 5 kali 7 sama dengan 35 Sebagai pembilang dan penyebutnya adalah 10 kali 100 sama dengan 1000 Nah, selanjutnya 35 dibagi 1000 sama dengan 0,035 Nah, bagaimana peserta diri Maca Sangat mudahkan untuk menjawab perkalian pecahan desimal dengan persen Untuk lebih memahami caranya Bapak guru akan tampilkan contoh yang kedua Soalnya adalah 0,85 dikali 27% sama dengan titik-titik Nah, kita sama-sama menjawab ya peserta diri Maca Seperti biaya tadi Langkah pertama adalah Ubahlah pecahan desimal dan persen ke dalam bentuk pecahan biasa Jadi 0,85 dikali 27% sama dengan 85 per 100 Karena 0,85 Adalah 2 angka di belakang koma Jadi peserta diri Maca harus memperhatikan Jumlah angka yang ada di belakang koma Jadi 0,85 Ada 2 angka di belakang koma Maka Harus diubah menjadi penyebut 100 Nah, kemudian dikali dengan 27% Jika diubah ke dalam bentuk pecahan biasa Menjadi 27 per 100 Karena persen itu adalah per 100 Nah, langkah kedua adalah Kalikan pembilang dengan pembilang Dan penyebut dengan penyebut Jadi, 85 dikali 27 Per 100 dikali 100 Sama dengan 2295 Per 10.000 Nah, 2295 dibagi 10.000 Sama dengan 0,2295 Nah, itulah 2 contoh yang Bapak Guru tampilkan Untuk mengalihkan pecahan disimal dengan persen Bagaimana peserta diri Maca? Nah, silahkan peserta diri Maca Putar ulang videonya Untuk memahami dan Untuk menyimak kembali penjelasan Bapak Guru Tentang cara mengalihkan pecahan disimal dengan persen Nah, jika peserta diri Maca Telah memahami tentang cara tersebut Nah, selanjutnya Peserta diri Maca akan mengerjakan Lembar kerjanya Nah, jadi setelah melihat contoh Selanjutnya, peserta diri Maca Silahkan kerjakan 3 soal berikut Soal nomor 1 0,11 Dikali 10% sama dengan titi-titi Nah, soal yang kedua 2,5 Dikali 12% sama dengan titi-titi Soal yang terakhir 3,15 Dikali 25% sama dengan titi-titi Jadi peserta diri Maca Lakukan 2 langkah Yang Bapak Guru tampilkan tadi Untuk mengerjakan soal tersebut Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini Semoga peserta diri Maca semuanya Dapat mengalihkan pecahan disimal dengan persen Dengan tepat Nah, terima kasih kepada peserta diri Maca Yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik Terima kasih pula kepada orang tua atau wali peserta diri Maca Yang ada di rumah Yang senantiasa mendampingi anak-anaknya Untuk melakukan pembelajaran pada hari ini Nah, selamat belajar di rumah Tetap semangat Jaga kesehatan Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya Salam Maca Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!